Medali Wasiat Jilid 48 Tamat Karyat Sin Yung Jin Yong Setelah para hadirin sudah datang semua, Leong To Chu lantas bisik-bisik memberi pesan kepada murid pertamanya, begitu pula Bok To Chu Kedua murid pertama mereka tampak tercengang sambil mendengarkan perintah Sang Guru Dan sesudah minta penjelasan pula seperlunya, kemudian kedua murid pertama itu lantas menuju ke belakang bersama belasan orang Sutei mereka Leong To Chu lantas mendekati Chiok Boh Tian, katanya dengan suara tertahan, Adik Cilik, tentang kejadian di kamar batu terakhir tadi janganlah sekali-kali kau katakan kepada orang lain Kalau tidak, sepanjang hidupmu tentu akan timbul macam-macam kesukaran dan macam-macam bahaya, Chiok Boh Tian mengiakan saja walaupun tidak mengerti sebabmu sebabnya Namun Leong To Chu lantas menerangkan, kau telah memiliki ilmu sakti yang tiada taranya di dunia ini Orang bulim tentu ada yang kagum dan ada yang iri, dari iri menjadi benci, atau ada pula yang datang minta belajar padamu Mungkin pula dengan macam-macam akal kau akan dipaksa mengaku rahasia kepandayanmu, pendekata macam-macam kesukaran akan menimpa dirimu Sebab itulah pengalamanmu tadi jangan sekali-kali diketahui oleh orang luar Ya, banyak terima kasih atas petunjuk To Chu ini, sahut Boh Tian Selesai memberi pesan seperlunya, kemudian Leong To Chu kembali ke tempat duduknya semula Lalu berkata kepada para kesatria, sobat-obat sekalian, kita dapat berkumpul di pulau ini, betapapun dapatlah dianggap kita ini ada jodoh Tapi sampai sekarang masa berkumpul kita sudah berakhir dan terpaksalah kita harus berpisah Para kesatria tercengang heran, beramai-ramai mereka bertanya, hi, ada apakah, telah terjadi apakah To Chu di tengah suara berisik itu, sekonyong-konyong dari ruangan belakang sana terdengarlah suara letusan yang gemuruh Seketika para kesatria terdiam, mereka melenggong karena tidak tahu apa yang terjadi Para sobat, kalian berkumpul di sini adalah dengan harapan dapat memecahkan rahasia ilmu sakti lukisan dinding itu Namun sayang waktunya sudah tidak mengizinkan lagi, Leong Bok Chu ini dalam waktu singkat sudah akan tenggelam, kata Leong To Chu pula Hah, sebab apa? Apakah gempa bumi? Atau ada gunung berapi akan meletus? Dari mana To Chu mendapat tahu demikian beramai-ramai para kesatria menjadi ribut Ya, tadi aku dan Bok Hyante telah melihat pusar pulau ini mulai bergolak dan segera akan terjadi letusan gunung berapi Bila meletus tentulah pulau ini akan menjadi lautan api Sekarang suara gemuruh sudah mulai dasyat Para sobat silakan lekas pergi dari sini, namun para kesatria itu masih ragu-ragu Ada yang sudah terlalu keranjingan ilmu silat yang terukir di dinding itu, maka mereka lebih suka menghadapi bahaya daripada tinggal pergi begitu saja Jika kalian tidak percaya, boleh silakan kalian periksa lagi kamar-kamar batu yang sudah retak dan runtuh itu Andaikan gunung berapi tidak jadi meletus juga tiada gunanya lagi kalian tinggal di sini, ujar Leong To Chu Mendengar itu, para kesatria benar-benar terkejut Beramai-ramai mereka berlari ke kamar batu masing-masing Begitu pula Bok Hyante ikut lari ke belakang Benar juga kamar-kamar batu itu sudah retak, ukiran di dinding itu sudah ambrol semua Bok Hyante tahu ukiran dinding itu tentu dirusak atas perintah kedua To Chu Diam-diam ia merasa dirinya yang bersalah sehingga menimbulkan gara-gara ini Para kesatria itu pun menganggap perusaknya kamar-kamar batu itu tidak wajar, terang dilakukan oleh manusia dan bukan lantaran gempa bumi Beramai-ramai mereka lantas berlari kembali ke ruangan depan dengan maksud menegur kedua To Chu Tapi baru saja sampai di ambang pintu lantas terdengar suara tangis orang yang ramai dan sedih Keruan para kesatria tambah kaget, tertampak Liong To Chu dan Bok To Chu berduduk di tempatnya dengan metel, terkatuk Para muridnya berlutut di sekelilingnya sambil menangis Seketika jantung Chiok Boh Tian seakan-akan terbetot keluar Cepat ia menyusup maju di antara orang banyak sambil berseru Liong To Chu, Bok To Chu, Ken, kenapakah kalian tapi air muka kedua orang tua itu tampak sudah pucat kaku Nyata sudah meninggal dunia Boh Tian menoleh dan coba tanya Tio Sam dan Lisi Kedua To Chu baru saja masih baik-baik Mengapa dalam sekejap saja sudah wafat waktu wafat Kedua Suhu menyatakan cita-cita beliau sudah terkabul Walaupun meninggalkan dunia fana ini, namun tenanglah ha, hati beliau Beliau itu, sahut Tio Sam sambil terguguk-guguk Karena terharu, Boh Tian sampai ikut menangis Ia tidak tahu bahwa sesudah pertarungan di dalam kamar batu tadi Kedua To Chu itu sudah kehabisan tenaga seperti pelita kehabisan minyak Ditambah lagi usia mereka memang sudah lanjut Sekarang cita-cita sudah terkabul, maka mereka lantas mangkat dengan tenang Si murid utama baju kuning segera berseru Para tamu yang mulia, menurut pesan Suhau, kalian disilakan lekas meninggalkan pulau ini Tentang medali wasiat yang pernah diterima kalian itu boleh disimpan baik-baik Boleh jadi kelap masih ada gunanya Bila di kemudian hari kalian ada sesuatu kesukaran, silakan datang ke kampung nelayan di pantai selatan itu dengan membawa medali wasiat Mungkin kami akan dapat memberi bantuan seperlunya Sekarang kapal-kapal sudah siap di tepi pantai, silakan kalian lantas berangkat saja Mendengar itu para kesatria yang merasa kecewa itu menjadi terhibur Beramai-ramai mereka lantas memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Lyong dan Bok Tocu Selamat jalan, Samte, kata Tio Sam dan Lisi kepada Bok Tian Semoga kita akan berjumpa pula setelah mengucapkan selamat tinggal Dengan rasa berat Bok Tian lantas mohon diri dan beramai-ramai ikut Pek Cucai, Hoanet Hui, dan lain-lain menuju ke pantai Pulangnya sekarang mereka menggunakan kapal layar yang besar, sebuah kapal dapat memuat ratusan orang Maka hanya lima enam buah kapal saja para kesatria itu sudah terangkut semua Segera mereka mengangkat sauh dan berlayar meninggalkan Lyong Bok Tocu Makin lama pulau itu makin kecil kelihatannya Sekonyong-konyong Ciok Bok Tian teringat sesuatu sehingga berkeringat dingin Teriaknya sambil membanting-banting kaki, wah, celaka, celaka Hi, yaa, yaa, hari ini teng, tangguya berapakah Pek Cucai juga lantas terkejut Ia pun berteriak, wah, celaka Aku ti, tidak tahu hari ini tangga B Berapa sekilas Ciok Bok Tian melihat ting Putsi lagi tertawa mengejek di sebelah sana Cepat ia tanya, Ting Siaya, apakah engkau ingat sudah berapa lama kita datang ke Lyong Bok Tocu Ini mungkin tujuh puluh hari, mungkin sembilan puluh sembilan hari Siapa ambil pusing sahuk Bok Tian menjadi kebuakan dan hampir-hampir menangis Ia coba tanya Kosem Nyocu, kita sampai di sini pada tanggal 8 bulan 12 Hari ini tentunya baru tanggal muda bulan 1 bukan Kosem Nyocu lantas menekuk jari dan berhitung Kita sudah tinggal 57 hari di pulau ini Hari ini kalau bukan tanggal 6 tentulah tanggal 7 bulan 2 Hah, bulan 2 jerit Pek Cucai dan Ciok Bok Tian berbareng Ya, terang sudah bulan 2, sahut Kosem Nyocu Wah, celaka, celaka teriak Pek Cucai sambil memukul-mukul dadanya sendiri Wah, untung, untung tim Brung Ting Putsi dengan bergelak tertawa malah Ting Siaya, mengapa engkau malah tertawa, Omel Bok Tian Kata Nenek, jika sampai tanggal 8 bulan 1 Yaya belum pulang, maka beliau akan bunuh diri dengan terjun ke laut Ya, malahan Asiu Asiu juga akan terjun ke laut Dia akan terjun ke laut Ting Putsi melengat Dia akan tunggu sampai tinggal 8 bulan 1 Tapi, tapi sekarang sudah bulan 2 Ya, makanya, bagaimana baiknya ini kata Bok Tian sambil menangis Watak Siow Jui sangat keras Jika dia bilang menunggu sampai tinggal 8 bulan 1 Maka pasti dilakukannya pada hari itu Padahal sekarang sudah lewat lebih 20 hari Tentu sudah lama dia membunuh diri Kata Putsi dengan gusar Dasar kau, Pek Cucai Kau bangsat keparat piaraan biang anjing kau Kau kenapa tidak pulang sejak dulu-dulu? Bangsat ya, benar Aku memang bangsat keparat teriak Pek Cucai sambil tiada hentinya menghantam dada sendiri Susiow Jui adalah istri orang Apakah dia masih hidup atau sudah mampus peduli apa dengan kau? Mengapa kau ikut ribut dan memaki orang? Tiba-tiba suara seorang wanita yang tajam melengking mendamprat Ting Putsi Itulah suara si wanita si BWE Mendengar itu seketika Ting Putsi menjadi bungkam Sebaliknya Pek Cucai lantas menyalahkan Ciok Bohdian Jika sudah tahu nenekmu akan terjun ke laut pada tanggal 8 bulan 1 Mengapa tidak kau beritahukan padaku sejak dulu? Karena hatinya sedih Bohdian tidak ingin membantahnya Ia biarkan orang tua itu mengomel sesukanya Dalam pada itu kapal mereka telah laju dengan pesatnya Karena mendapat angin buritan Pek Cucai masih terus mencaci maki Ciok Bohdian Sedangkan Ting Putsi suka mengolok-oloknya Beberapa kali mereka hampir-hampir berkelahi Tapi dapatlah dilerai oleh kawan-kawan sekapal Sampai petang hari ketiga Dari jauh tertampaklah daratan pantai selatan Seketika bersoraklah semua orang Namun Pek Cucai masih terus melotot memandangi ombak laut Yang mendebur-debur seakan-akan mencari jenazah Supopo dan Asiu Makin lama makin dekatlah Bohdian melihat pemandangan pantai itu Masih tetap sama seperti waktu dia berangkat Di tepi pantai berderet-deret pohon nyut Pada puncak tering karang yang menonjol di sebelah kiri sana Tumbuh tiga batang pohon kenapa Ia masih ingat waktu itu Supopo, Asiu dan lain-lain Mengantar kepergiannya dengan berdiri di tepi pantai Sekarang dirinya pulang dengan selamat Namun gurunya dan Asiu itu sudah menjadi isi perut ikan laut Sampai jenazah pun tak tertinggal lagi Teringat demikian, tanpa merasa air matanya lantas meleleh Kapal mereka masih terus laju menuju ke tepi pantai Pada waktu sudah dekat Sekonyong-konyong terdengar suara jeritan orang Dari atas tebing karang itu tampak melayang ke dalam laut Dua sosok tubuh orang Metu Ciyok Boh Tian cukup jeli Sekilas dikenalnya orang-orang yang terjun ke laut itu Tak lain tak bukan adalah Supopo dan Asiu Kecuk dan girang Ciyok Boh Tian sungguh tak terhingga Pada saat demikian sudah tentu tak terpikir olehnya Mengapa kedua orang itu belum mati Segera ia angkat sepotong papan terus dilemparkan sekuatnya ke arah tempat jatuhnya Kedua orang, menyusul ia kumpulkan segenap tenaga ke ujung kaki Sekali loncat Seketika tubuhnya melayang ke depan secepat anak panah Disinilah dia telah perlihatkan manfaat ilmu sakti Yang diperolehnya dari lukisan dinding batu di Liong Bok To itu Ketika melayang turun Sebelah kakinya tepat menginjak di atas papan yang terapung di permukaan air Sehingga meluncur ke depan dengan lebih cepat Pada saat itu dengan cepat sekali tubuh Asiu sedang terjun ke bawah dan tepat berada di sampingnya Tanpa pikir lagi tangan kiri Ciyok Boh Tian lantas menjulur Pinggang nona itu tepat kena dirangkul olehnya Karena bobot kedua orang ditambah daya terjun si Asiu Seketika papan yang diinjak boh Tian itu tertekan ke bawah Pada waktu itu juga Supopo tampak jatuh ke bawah tepat di sebelah kanannya Untuk menyambar tubuh nenek itu terang tidak dapat Terpaksa tangan kanan boh Tian meraih punggung Supopo dan sekalian didorong ke atas Kembali ia keluarkan ilmu sakti lukisan dinding Liong Bok To Segera tubuh Supopo melayang ke arah kapal Orang-orang di atas kapal sama berteriak-teriak Pek Cucai dan Ting Putsi lantas memburu kehaluan kapal Melihat Supopo melayang tiba Berbareng kedua orang menjulurkan tangan hendak menangkapnya Enyah kau bentak Pek Cucai sambil memukulkan sebelah tangan kepada Ting Putsi Mestinya Ting Putsi hendak menangkis Tak terduga si wanita si BWM mendadak mendorongnya dari belakang Tanpa ampun lagi ia lantas kecebur ke dalam laut Pada saat itu juga Pek Cucai sudah dapat menangkap badan Supopo Namun melayang datangnya itu membawa tenaga dorongan Ciyok Boh Tian yang maha kuat Cucai tidak dapat berdiri tegak Ia terhuyung-huyung ke belakang dan jatuh terduduk Dengan masih tetap memeluk Supopo sekencang-kencangnya Dalam pada itu Ciyok Boh Tian sambil memondong Asyo Dengan pinjam daya luncur papan juga sudah mendekati kapal Sekali lompat ia sudah berada kembali di atas kapal Untung juga Ting Putsi mahir berenang sehingga tidak sampai mati penggelam Segera kelasi-kelasi kapal melemparkan tambang ke bawah untuk mengeretnya naik ke atas Di sebelah sana orang ribut membicarakan kejadian-kejadian yang mendadak itu Di sebelah sini dengan basah kuyuk Ting Putsi sedang memandangi si wanita berkerudung si BWM dengan kesima Tiba-tiba ia berseru Kau, kau bukan adik perempuannya, tapi kau adalah dia, adalah dia sendiri Tari wanita itu tertawa dingin dan menjawab, hektometer, asal kau tahu saja Sungguh besar amatnya limu, di hadapanku kau masih berani memeluk Susiao Jui ketika mendadak ia menyingkap kerudungnya Maka tertampaklah mukanya yang penuh keriput dan amat pucat Mungkin lantaran terlalu lama diberi kerudung dan tidak pernah terkena cahaya matahari Oh, Bun Sing, ternyata memang betul adalah kau, kata Ting Putsi dengan terharu Mengapa kau mem, membohongi aku bahwa kau sudah meninggal dunia Kiranya wanita berkerudung muka itu bernama BWB Bun Sing, bekas kekasih Ting Putsi di masa mudanya Namun Ting Putsi tergila-gila kepada Susiao Jui dan meninggalkan dia Tak terduga sesudah beberapa puluh tahun kemudian bisa berjumpa pula Sekonyong-konyong tangan kiri BWB Bun Sing menyambar ke depan Seketika telinga Ting Putsi kena dijawar olehnya, jeritnya melengking, kurang ajar Jadi kau berharap-harap agar aku lekas mati saja supaya kau bisa bebas dan senang Ya karena merasa berdosa, Ting Putsi tidak berani melawan Jawabnya dengan meringis kesakitan, eeeh, lekas lepas tangan Kan malu dilihat para kesatria itu biarkan kau tahu rasa sahut Bun Sing dengan menjewer semakin keras Dimanakah hang koh, hayo kembalikan dia lekas, lekas lepaskan tanganmu seru Ting Putsi Leong Tocu mengatakan dia tinggal di Koh Chaunia di Lereng Hem Nisan Marilah sekarang juga kita pergi mencarinya Ya, marilah kita pergi mencarinya Jika tidak ketemu biar ku jawar putus kedua ku pinggu omel BWB Bun Sing Di tengah ribut-ribut itu kapal pun sudah menepi Ciyok Jing dan istrinya, Pek Aban Kiam dan orang-orang Swat Sanpei sama menyambut kedatangan mereka dengan girang Hanya Seng Chuhak, Cie Chule, dan Nio Chuchin bertiga yang merasa kecewa Tapi tertaksa mereka harus mengucapkan selamat juga atas pulangnya Cie Yang Bun Jin Ayah, seperti sudah dinyatakan oleh ibu, hari ini adalah Cie Gwe Jepel, bulan satu tanggal Karena ayah belum kelihatan pulang, pada waktu anak sedikit lina Kesempatan itu lantas digunakan oleh ibu dan Asilu untuk terjun ke laut Tapi syukurlah akhirnya mereka telah dapat diselamatkan Coba kalau ayah datang terlambat sedikit saja tentu takkan berjumpa lagi dengan ibu untuk selamanya Demikian tutur perut Ban Kiam Apa katamu? Kau bilang hari ini adalah Cie Gwe Jepel, Cucai menegas Benar, hari ini memang Jepel, sahut Ban Kiam Cucai menggaruk-garuk kepala dengan bingung Ia menggumam sendiri, pada Cie Gwe Jepel, bulan 12 tanggal kami sampai di Liongbok Tsu Kami tinggal lebih 50 hari di sana, mengapa hari ini baru Cie Gwe Jepel Agaknya ayah sudah lupa bahwa tahun yang lalu adalah luncap Cie Gwe, bulan panjang, bulan kabisat ke-12, kata Ban Kiam Mendengar itu barulah Pek Cucai sadar Segera ia rangkul syuk bohtian dan berseru Hahaha, mengapa tidak kau katakan sejak dulu-dulu, cah? Hahaha, luncap Cie Gwe ini benar-benar sangat bagus Apakah luncap Cie Gwe itu tanya bohtian? Loon cap Cie Gwe artinya dalam setahun ada 2 bulan ke-12, sahut Pek Cucai dengan tertawa Tapi peduli apa dengan lun segala, asal bini tidak mati sudahlah cukup Maka bergelak tertawalah semua orang Waktu Cucai menoleh, mendadak ia berseru pula Hi, dimanakah tua bangka tingput si itu? Mengapa menghilang kau peduli apa dengan dia semprot su popo? Dia telah dijawar Bwe Bun Sing dan diajak pergi mencari putrinya yang bernama Bwe Hang Kho Hah, kau bilang Bwe Hang Kho demikian Cie Gwe Gwe menegas berbareng dengan terkejut Kemana kah mereka hendak mencarinya waktu di atas kapal tadi Kudengar wanita si Bwe itu bilang akan mencari putri mereka ke Koh Cownia di Lereng Hem Nisan Jawab su popo Oh, Tian, akhirnya dapatlah kami mengetahui jejak orang itu Engkoh Jing, kata Bin Ju dengan suara gemetar Ma, marilah sekarang juga kita susul ke sana Baik, sahut Pek Cucai dan segera mereka berdua mohon diri kepada Pek Cucai dan lain-lain Kita sedang ramai-ramai bergembira ria Sedikitnya kita harus merayakannya barang beberapa hari Kalian jangan pergi dulu, ujar Tek Cucai Agaknya Pek Supek tidak tahu bahwa Bwe Hang Kho itu adalah musuh pembunuh anak kami Yang telah lama kami cari itu, tutur Chok Jing Syukurlah sekarang kami telah mengetahui tempat sembunyinya Kami harus lekas-lekas menyusul ke sana Jika terlambat bukan mustahil dia akan melarikan diri dan sembunyi pula di lain tempat Kau bilang wanita itu telah membunuh putramu Cucai menegas Hah, kurang ajar Ya, dia harus dicincang untuk menebus dosanya Urusanmu adalah urusanku Hayo berangkat, kita semua ikut berangkat Tentu Tua Bang Kating Put Si dan Bwe Bun Sing itu akan membantu putri mereka Kalian juga harus membawa bala bantuan supaya dapat menuntut balas Karena dapat bertemu dan kumpul kembali dengan Supopo dan Asiu sesudah mengalami macam-macam rintangan Maka perasaannya menjadi amat gembira Dalam keadaan demikian apapun yang orang minta padanya tentu akan diluluskan olehnya Maka tanpa diminta juga secara sukarlah dia menyatakan ingin membantu Chok Jing Mengingat Bwe Hang Kho tentu akan dibela oleh Ting Put Si, sakit hatinya memang sukar dibalas Maka Chok Jing dan Bin Ju merasa kebetulan juga jika Bwe Cucai suka membantunya Segera mereka mengucapkan terima kasih Ketua Siang Jing Khoan sebenarnya belum tiba karena rombongan mereka berada di kapal yang lain Namun Chok Jing dan istrinya buru-buru ingin menuntut balas Maka tanpa menunggu lagi segera mereka berangkat lebih dulu Chok Boh Tia dengan sendirinya juga ikut bersama mereka Sepanjang jalan tiada mengalami arah rintangan Akhirnya sampailah mereka di lereng Hem Nisan Pegunungan itu seluas beberapa ratus li sehingga sukar dicari Dimanakah letak Koh Chaunia, Bukit Rumput Kering Sampai beberapa hari lamanya mereka mencari kian kemari di lereng gunung itu Lama-lama Pe Cucai menjadi kesal Ia mengomeli Chok Jing, Chok Lao Teh Kalian Hian Soh Siang Kiam kan bukan kaum keroco biarpun bukan tandinganku Masakah putranya sendiri juga tidak mampu menjaga sehingga kena dibunuh oleh bangsat perempuan itu? Ada permusuhan apakah antara bangsat wanita itu dengan kau? Sampai-sampai anakmu juga dibunuh olehnya Ai, urusan ini mungkin sudah suratan nasib sehingga sukar diterangkan Sahut Chok Jing sambil menghela nafas Engkoh Jing, jangan-jangan kaseng Sengaja menyesatkan kita supaya tidak menemukan dia untuk membalas sakit hati anak Yang tiba-tiba binju berkata dengan air matu berlinang-linang Aneh, mengapa suamimu sengaja menyesatkan kita supaya tidak menemukan musuh kalian Cucai menegas dengan heran Tapi ia lantas berseru Ah, tahulah aku Hi, Chok Lote, tentunya bangsat wanita itu sangat cantik dan dahulu pernah, pernah main gila dengan kau Betul tidak Chok Jing menjadi kemalu-maluan Sahutnya, pek supek suka berkelakar ini tapi tentu begitulah halnya Kata Cucai pula sambil menatap Chok Jing Tentu disebabkan bangsat wanita itu cemburu padamu Maka sengaja membunuh putra dari perkawinanmu dengan bin Li Hiap Jika mengenai urusannya sendiri pek cucai suka angin-anginan dan linglung Tapi kalau mengulas urusan orang lain ternyata sangat jitu Sekali tebak lantas kena Maka Chok Jing menjadi bungkam Namun binju lantas menyela Pek supek, bukanlah engkoh jeng mempunyai hubungan gelap dengan dia Tapi, tapi perempuan si bewe itulah yang rindu setihak dan tergila-gila kepada engkoh jeng Dari cinta timbul cemburu dan menjadi dendam pula Akhirnya putra kami menjadi korban keganasannya Heh pada saat itulah mendadak Chok Boh Tian berteriak heran Lalu karanya, aneh, mengapa, mengapa kita bisa sampai di sini Habis berkata ia terus angkat kaki dan berlari-lari ke atas bukit yang berada di sebelah kiri sana Kiranya mendadak dia merasa pemandangan di sekitar bukit situ sudah sangat hafal baginya Ternyata bukan lain adalah tempat kediamannya sejak kecil Cuma dahulu dia turun dari balik bukit sebelah sana Maka dia tidak bisa lantas mengenal keadaan bukit itu Dengan ginkangnya yang maha hebat sekarang Dalam sekejap saja ia sudah sampai di atas bukit itu Sesudah memutar ke sebelah hutan sana Sampailah dia di depan sebuah rumah gubuk Segera terdengar suara anjing menyalak Seekor anjing kuning telah berlari keluar dari rumah gubuk itu terus menubruk padanya Cepat bohtian merangkul anjing itu sambil berteriak girang Kuning, si kuning Kiranya kau sudah pulang lebih dulu Dimanakah ibuku? Hi, ibu, ibu Maka tertampaklah dari dalam rumah gubuk itu muncul tiga orang Seorang yang berdiri di tengah itu berwajah sangat buruk dan aneh Siapa lagi dia kalau bukan ibunya ciok bohtian Sedangkan kedua orang yang berdiri di kanan kirinya adalah tingput si Serta BWE Bunsing Ibu sapa bohtian dengan girang sambil mendekatinya dengan memondong si kuning Kemana perginya kau? Sampai sekarang baru pulang semprot wanita jelek itu Baru saja bohtian hendak menjawab Sekonyong-konyong suara binju telah menyela di belakangnya BWE Hongkoh Biarpun kau menyamar dan ganti rupa juga takkan dapat mengelabdobi mataku Sekalipun kau lari sampai di ujung langit juga akan Akan Bohtian terperanjat Cepat ia berpaling dan berseru Hi, ciok hujin Ke, kelirulah kau Dia adalah ibuku dan bukan musuh pembunuh putramu itu Ciok jing dan binju juga terperanjat sekali demi mendengar ciok bohtian mengatakan wanita jelek itu adalah ibunya Wanita ini benar-benar ibumu ciok jing menegas Ya, sahut bohtian tegas Sejak kecil aku hidup bersama ibu Mendadak pada hari itu ibu telah hilang Aku lantas pergi mencarinya bersama si kuning Tapi akhirnya aku kesasar dan si kuning juga hilang Coba lihat, bukankah si kuning itu berada di sini Segera ia angkat anjing kuning itu ke atas dengan gembira Namun ciok jing lantas berkata kepada wanita bermuka jelek itu Hangkoh, jika kau sendiri juga punya anak Mengapa dahulu kau tega membunuh putraku wanita bermuka jelek itu memang betul BWE Hangkoh adanya Dia tertawa-tawa dingin Sebelum menjawab, tiba-tiba bohtian menyela Ibu, apakah betul putranya ciok ceng cu dan ciok hujin telah kau bunuh Apa, apa sih sebabnya hektomekar Aku suka membunuh siapa segera ku bunuh Peduli sebab apa segala jawab haungkoh dengan mendengus Perlahan-lahan bin julantas melolos pedang Katanya kepada seng suami Engkoh jing, aku tidak ingin mempersulit dirimu Silakan kau berdiri di samping saja Jika aku tidak mampu membunuh dia Hendaklah kau pun tidak perlu membantu padaku Ciok jing mengerut kening Ia merasa serba sesah dan runyam Ting lu si, tiba-tiba pecucai menimbrung Biarlah kita bicara di muka dulu Jika kalian suami istri diam-diam menonton saja di samping Maka kita semua pun akan menonton saja Tapi kalau kalian akan membantu putri mustikamu itu Maka biarlah kalian mengetahui bahwa kedatangan kami ke sini ini Tidak cuma untuk melancong saja Melihat jumlah pihak lawan sangat banyak Mendadak ting putsi mendapat akal Jawabnya, baik Kita boleh berjanji untuk tidak saling membantu Biarlah kedua pihak sama-sama terdiri dari satu lelaki dan satu perempuan Untuk menentukan kalah atau menang Di pihak kalian adalah suami istri Ciok jing cu Di sebelah sini biar mereka ibu dan anak yang maju Sudah beberapa kali ia bergebrak dengar Ciok boh tian Ia tahu ilmu silat pemuda ini jauh lebih tinggi daripada Ciok jing berdua Dengan bantuan Ciok boh tian pastilah BWE Hangkoh akan dapat mengalahkan lawannya Bin ju memandang sekejap kepada boh tian Tanyanya, adik cilik Apakah kau tidak mengizinkan aku menuntut balas Ciok hujin Aku, aku, kata boh tian dengan tergagap-gagap Mendadak ia berlutut dan menjura kepada nyonya Ciok sambil berkata Biarlah aku meminta maaf padamu Hendaklah kau jangan mencelakai ibuku Berdiri, kau cap ceng Siapa yang suruh kau mintakan ampun kepada perempuan hina itu Bentak BWE Hangkoh dengan bengis Mendadak hati bin ju tergerak Ia tanya, mengapa kau memanggil demikian kepadanya Kan dia adalah putra kandungmu Jangan-jangan, jangan-jangan Ia menoleh kepada seng suami dan berkata Engkoh jing, adik cilik ini mirip benar dengan anak giok Jangan-jangan dia adalah putramu dari hubungan gelap dengan BWS Siol Cia dasarnya dia memang ramah tamah dan halus budi Walaupun menghadapi perkara besar demikian Bicaranya tetap sopan santun Maka cepat selok jing menjawab Tidak, tidak Mana bisa terjadi demikian Namun pek cucai sudah lantas terbahak-bahak Katanya, hahaha, kau tidak perlu mungkir lagi Sudah tentu dia adalah putra haram kalian berdua ini Kalau tidak masakah ada seorang ibu tega menyebut putranya sendiri sebagai kau cek ceng? Rupanya nona BWS ini teramat benci padamu Mendadak bin ju menaruh pedangnya ke atas tanah Lalu berkata, baiklah, silakan kalian bertiga berkumpul kembali Aku, aku akan pergi saja Habis berkata ia terus putar tubuh hendak berangkat Cepat siok jing menarik tangannya Serunya cemas Adik ju, jika kau juga menyaksikan diriku Biarlah ku bunuh dulu perempuan hina ini untuk membuktikan kemurnian hatiku Tapi, tapi anak ini memang sangat mirip dengan anak giok Bahkan juga sangat mirip engkau Sahut bin ju dengan suara lembut Tanpa bicara lagi pedang cio jing terus menusuk ke arah BWS Hangkoh Tak tersangka BWS Hangkoh itu sama sekali tidak berkelit Bahkan membusungkan dada menerima ajal Tampaknya tusukan itu segera akan menembus dadanya Mendadak jari cio boh tian menyelentik Kering, pedang cio jing tergetar patah menjadi dua Bagus, cio jing, kau sengaja hendak membunuh aku Ia tanya BWS Hangkoh dengan tersenyum pedih Benar, Hangkoh, kata cio jing tegas Biarlah ku katakan sekali lagi secara belak-belakan bahwa di dunia ini hatiku hanya terisi bin ju seorang Selama hidupku ini tiada pernah mempunyai perempuan yang kedua Jikakah suka padaku, itu berarti pula kau membuat susah diriku Ucapanku ini sudah kukatakan pada 22 tahun yang lalu Hari ini tetap demikian ucapanku Sampai di sini mendadak suaranya berubah menjadi ramah Katanya, Hangkoh, putramu sendiri pun sudah begini besarnya Adik cilik ini adalah seorang baik Seorang jujur, ilmu silatnya tiada bandingannya Dalam waktu beberapa tahun namanya tentu akan mengguncangkan Kang Ho dan menjago ibu Lim Sebenarnya siapakah hayahnya, mengapa tidak kau terangkan padanya ya, ibu? Sebenarnya siapakah hayahku segera bohtian menyelah Aku siapa? Ka, katakanlah padaku Mengapa engkau selalu memanggil aku sebagai kau capceng siapakah hayahmu? Di dunia ini hanya akulah yang tahu Sahut Hangkoh dengan tersenyum pilu Lalu ia berpaling kepada cio jing Ya, sudah lama aku pun tahu bahwa di dalam hatimu hanya terdapat binju seorang Maka dari itu dahulu aku telah merusak wajahku sendiri Kau, kau merusak wajah sendiri Buat apa sih cio jing menggumam haru? Buat apa? Buat apa? Wajahku dahulu dengan wajah binju Sebenarnya siapa lebih cantik tanya B.W.E. Hangkoh Untuk sejenak cio jing menjadi ragu-ragu sambil memegangi tangan seng istri Akhirnya ia menjawab Pada 20 tahun yang lalu engkau adalah wanita cantik yang termaskur di dunia perselatan Meski wajah istriku tidaklah jelek Tapi tak dapat menandingi kau B.W.E. Hangkoh tersenyum dan mendengus satu kali Sebaliknya tingput si lantas berteriak Itu dia Dasar kau cio jing ini memang anak bergajul Sudah tahu wajah Hangkoh kami sangat cantik dan jarang ada bandingannya Mengapa kau tidak suka padanya cio jing tidak menjawab Ia pegang tangan binju dengan lebih kencang seakan-akan khawatir seng istri menjadi marah dan hendak tinggal pergi lagi Lalu tentang ilmu silatku dahulu Kalau dibandingkan binju siapa yang lebih tinggi tanya Hangkoh pula B.W.E. Hoa kun keluargamu ditambah dengan macam-macam ilmu silat aneh dari keluarga ting Sudah tentu kepandayan istriku yang belum sempurna waktu itu tak dapat menandingi engkau Sahut cio jing Dan tentang ilmu kesesastraan siapa lagi yang lebih pandai tanya Hangkoh lagi Engkau pandai mengarang dan mahir bersair Kami suami istri mana dapat menandingi kau Sahut cio jing Diam-diam bohtian sangat heran Jika seng ibu sedemikian serba pandai Mengapa sedikit pun tidak pernah mengajarkan padanya Dalam pada itu dengan tertawa dingin B.W.E. Hangkoh telah berkata Jika begitu mungkin pekerjaan tangan dan kepandayan di dapur adik bin ini lebih mahir daripada diriku Tidak memegang jarum saja istriku tak bisa Menggoreng telur saja dia juga tidak mahir Mana dia dapat menandingi keterampilanmu Sahut cio jing sambil menggeleng Habis apa sebabnya bila bertemu dengan aku sedikitpun kau tidak memperlihatkan sikap yang ramah Sebaliknya jika berada bersama bin sumo ai mulantas banyak omong banyak tertawa Sebab apa, sebab apa sampai disini suara hangkoh sampai gemetar Aku sendiri pun tidak tahu Nona B.W.E. Sahut cio jing perlahan Segala apa engkau melebih bin sumo ai, bahkan melebih aku Bila berada bersama kau aku merasa rendah dan merasa tidak sesuai mempersunting di kau Untuk setian lamanya B.W.E. Hangkoh termangu-mangu Mendadak ia menjeret terus berlari ke dalam rumah gubuk Cepat B.W.E. Bun Sing dan Ting Put Si menyusul ke dalam Engkoh jing, kata bin ju sambil menggelendot di tubuh seng suami Nona B.W.E. seorang yang bernasib malang Biar dia sudah membunuh anakku, namun aku masih lebih bahagia daripada dia Aku tahu di dalam hatimu selalu hanya terisi diriku seorang Marilah kita pergi saja, sakit hati ini tak perlu dibalas lagi Kita tidak menuntut balas cio jing menegas Ya, sekalipun kita membunuh dia juga anak yang tak dapat hidup kembali, kata bin ju Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar teriakan Ting Put Si, anak Hang, mengapa kau membunuh diri? Biar kulabrak keparat seciok itu cio jing dan lain-lain sama terkejut Tertampaklah B.W.E. Bun Sing berjalan keluar dengan memondong tubuh B.W.E. Hangkoh Lengan baju kiri Hangkoh tampak tersing-sing tinggi sehingga kelihatan kulit badannya yang putih halus Di atas lengan terdapat setitik andeng-andeng merah Itulah siung-kyong seh, merah cecak, pertanda masih perawan Menurut cerita kuno, cecak diberi makan obat-obat tertentu sehingga sekujur badan berubah menjadi merah Diambil darahnya dan dicocokkan di atas badan anak gadis dan jadilah setitik andeng-andeng merah Jika hilang kesucian perawannya, lenyap pula andeng-andeng merah itu Ini bukti Hangkoh masih suci bersih, sampai sekarang masih tetap perawan Dengan sendirinya kau cap ceng ini bukanlah anaknya Demikian B.W.E. Bun Sing berteriak Serentak sorot metu semua orang beralih ke arah ciok bohtian Pikir mereka, ya, jika B.W.E. Hangkoh masih perawan suci Dengan sendirinya bukan ibu pemuda ini Lalu siapakah ibunya dan siapa pula ayahnya? Mengapa B.W.E. Hangkoh mau mengaku sebagai ibunya ciok jing dan bin cu sama berpikir Jangan-jangan mayat anak yang yang dikirim kepada kami oleh Hangkoh itu bukanlah anak yang yang sesungguhnya Tapi adalah mayat anak orang lain Sebaliknya anak yang telah dibesarkan oleh Hangkoh dan jadilah pemuda ini Kalau tidak, buat apa Hangkoh memanggilnya sebagai kau cap ceng Apalagi mukanya juga sangat mirip sekali dengan anak giok ciok bohtian sendiri pun merasa bingung dan penuh pertanyaan Siapakah ayahku? Siapakah ibuku? Siapapula diriku sendiri Tapi karena B.W.E. Hangkoh sudah mati membunuh diri Dengan sendirinya pertanyaan-pertanyaan itu tiada seorang pun dapat memberi jawaban Hanya para pembaca yang cerdik kami yakin telah dapat menduga dan memberi jawaban yang tepat T.A.M.A.T T.A.M.A.T